Apa bunyi anjuran Nabi? Ini sebenarnya penting untuk para medis ini ya. Penting sekali untuk para medis. Para perawat. Orang-orang yang ada di garda paling lapisan paling terakhir. Saya mengatakan dokter-dokter kalangan medis itu di garda paling terakhir. Itu benteng terakhir kita. Mereka adalah para dokter. Kalau gitu garda terdepannya siapa? Ya kita. Kita langsungnya berhadapan dengan virus COVID-19 ini atau penularan wabah dan taun yang seperti ini. Jadi untuk para medis, para dokter yang mau tidak mau mereka berhadapan jangan khawatir. Ada benteng. Setelah kita akhdun bil asbab secara fisik, ADP kita lengkap umpamanya tetap baca ini di depan orang yang sakit. Apalagi itu COVID-19. Supaya syetan tidak punya kuasa untuk memindahkan virus itu kepada diri kita. Apa doanya? Tolong jatuh baik-baik dan diingat kalau perlu dihafal. Tidakkan tidak apa-apa. Kemudian setelah itu dibaca di depan setiap orang yang sakit. Apalagi orang-orang sakit itu pasien COVID-19. Apa yang dibaca? Artinya segala pujian bagi Allah. Segala pujian bagi Allah. Yang telah menyelamatkan diriku. Yang telah melindungi aku ini hambanya. Dari penyakit yang sedang sedang dipimpakan Allah pada adamu. Jadi kata Nabi siapa yang membaca ini di depan orang yang sakit. Apalagi orang yang penyakitnya itu penyakit menular. Dia baca ini. Allah pasti lindungi dia. Dia tidak akan pernah terjadi penyakit yang sama. InsyaAllah. Baca ini. Saya ulangi ya. Berapa kali ini dibaca di depan orang yang sakit itu? Cukup satu kali. Dibacanya dengan tenang. Harus dijaharkan bacaannya. Jangan sir. Ketemu sama orang yang sakit. Kalau memang adabnya tidak boleh bersalaman. Jangan bersalaman dulu. Tapi tetap saja. Kita jaga jarak. Physical distancing. Kita tetap jaga jarak. Lalu kita katakan di depannya doa ini. Alhamdulillah. Ilazi'afani. Mimabtala kabih. Wafadzolani ala kathiri. Mimabtala kabih. Setelah itu bicara. Bagaimana kabarmu saudaraku? Tidak apa-apa. Engkau bersabarlah. Semoga engkau sucikan dosamu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah. Begitu. Sebelum kita bicara dengannya. Baca ini dulu. Nah ini para dokter. Para kalangan medis. Atau kita-kita yang ingin berkunjung pada keluarga kita. Baik itu di rumah sakit biasa. Atau di rumah sakit COVID. Kita seharusnya baca ini. Ustaz. Bagaimana kalau seandainya. Kita berada pada daerah-daerah. Yang memang di situ adalah kawasan. Yang kemungkinan besar akan menyebar penyakit ini. Atau wabah ini. Juga jangan khawatir. Nabi berikan benteng-benteng kepada kita. Makanya sekali lagi orang beriman itu sebenarnya gak perlu takut. Dia yakin semua apa yang Allah ciptakan itu. Tunduk pada Allah. Makanya kalau masuk ke situ daerah. Baca doa ini kepada Nabi. Kamu selamat.